Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Jadi siang hari ini Saya lagi berada di kota Kretek Yaitu kota Kudus, Jawa Tengah Yang dimana pada kesempatan siang hari ini Saya mau melakukan perjalanan menuju ke Gunung Muria Atau lebih tepatnya mau ke makam Sunan Muria Dan insya Allah nanti sekalian mau berjarah ke makam Syekh Syadili Yang berada di atas Gunung Muria Yaitu di atasnya makam Sunan Muria Jadi Gunung Muria itu ada satu makam Yaitu Syekh Syadili yaitu Waliullah Yang makamnya itu disana terletak air tiga rasa Yang konon katanya Dipercaya masyarakat warga Kudus itu airnya itu bisa menyembuhkan segala jenis macam penyakit Dan membawa keberkahan dan keberuntungan ya Kejayaan atau kemakmuran Kurang lebih seperti itulah ceritanya Jadi disana itu terdapat tiga sumur Yang dimana setiap sumur itu airnya itu berbeda-beda rasanya Ya dan itu sumurnya itu berdempetan gitu loh Terdiri dari mata sumber air Gunung Muria Nah ini saya mau melewatin Perempatan perambanan ya Kalau orang sini bilang itu Dan disini itu Perjalanannya itu Kalau kita tempuh Kurang lebih sekitar Kalau menuju ke Gunung Muria itu Sekitar 45 menit Perjalanan ya Kalau dari kota Kudus ini Jadi disini saya mau melewati Lewat alun-alun simpang tujuh Kudus Nah ini disebelah kiri saya ini ada Wisata masjid Al-Aqsoh ya Kalau saya bilang sih wisata Karena disana terdapat masjid menara Kudus Yang rata-rata orang-orang itu Kalau menuju ke Kudus itu Sekalian berjiarah Dan sambil berfoto dan berselfie di masjid menara Kudus Yaitu masjid peninggalannya Sunan Kudus Nah disini hari Sabtu Tepatnya siang jam setengah satu Jadi perjalanannya ini Sangat cerah sekali cuacanya Alhamdulillah Dan terik mataharinya cukup panas sekali Seperti inilah kondisi Kota Kudus di siang hari Jadi teman-teman bisa lihat Banyak sekali perubahan yang Sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Kudus Sebetulnya lampu merah ini Kita belok ke kiri itu bisa ya Menuju ke Apa jalan menuju ke Muria Cuman ini saya mau melihatkan Dua teman-teman ini Keliling Alun-alun Kota Kudus Simpang tujuh Terkenalnya kalau disini itu Bilang orang bilang Nah ini di depan ini ada Simpang Abah Ada Alun-alun dan Ramayana Mall Kudus Nah ini Simpang tujuh Kudus Terus di sebelah kiri ini ada Masjid Agung Kudus Ini acara biasanya Habib Syekh itu Rombongan Ahbabul Mustafa Setiap malam Rabu Pahing Ada kantor Bupati Kudus Di sebelah kiri Ini ada Ramayana Di sebelah kanan Jadi disini saya mau Lewat sini ya Lewat kiri ini Jadi nanti tinggal ngikutin jalan ini Terus Sudah Menuju ke arah Gunung Muria Ini hari Sabtu Jadi hari ini nanti Di sawah Motorflok Sampai ke Demak Hari ini Rutenya Kudus Demak Demak Jadi setelah dari Muria Gunung Muria Nanti saya mau lanjut ke Daerah Masjid Menara Kudus Tadi ya Setelah dari situ Saya mau lanjut ke Demak Melihat Apa itu Pasar tradisional Yaitu pasar Besar Besaran ya Kalau orang Sini bilang Dan di sepanjang jalan ini Di kanan kiri ini banyak sekali yang menjual oleh-oleh Oleh-oleh Makanan Kudus Apa ya namanya ya Jenang Terus ada Winko Ada banyak Keripik Makanan-makanan Hasudis Kalau orang berjarah Biasanya Berhentinya Di situ Untuk Alah-alah Ini kalau kita lewat kota Kita bisa lewat sini Kalau jalan tadi Itu sebetulnya Bisa semua Menuju ke Muria Cuma Ini kan saya mau melihatkan Buat teman-teman Kalau lewat jalur kota Nah ini kita belak ke kiri Ini Kalau kita mau beli kembang Kalau menuju ke makam Ini bisa Ke Muria Atau ke Basunan Kudus ya Nggak tahu nih ya Perasaan Saya ini Halanya Pengen Ke Muria Atau Kudus Sejak tadi Malau Biasanya Nggak tahu Kenapa Ini saya Mutuskan Untuk Menyempatkan Diri Nggak mau Menunda-nunda Jadi Setiap Saya pulang Ke Jawa Ini Saya selalu Menyempatkan Diri Berjiarah Atau Ke rumah Wali-wali Cuman Yang saya Pegang Yang saya Pegang Yang saya Ingat Galil Atau Sudah Sudah Berangkat Sudah Tidak Bisa Melaksanakan Menunaikan Ibadah Haji Dan Umruh Kita Dapat Panggilan Ke Rumah Allah Sama Hal Kita Berjiarah Contoh Saya Kemulia Atau ke makamnya Kita ini seakan-akan Mendapatkan signal Sinyal untuk Berdatang ke rumah beliau Itu satu Yang kedua Dari perjalanan saya dari rumah Sampai menuju ke makam Soal itu Kalau tidak salah Saya ada salah kata Untuk menyebutkan Kita Diikutin 70 ribu malekat Diikutin Di belakang Di atas, di samping, di kanan Itu malekat mengikuti kita Jadi Itulah fadilahnya setahu saja Mengingat orang Yang sudah Almarhum Almarhumah Terutama ke orang tua kita Ke nenek buyut kita Kakek, saudara Mbah siapapun itu Orang-orang syoleh Kiahi ulama Alim ulama Kita selalu ingat Dan Para pejuang Pejuang Indonesia Seperti zaman dulu Yang memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia Jadi Ini adalah vlog Terpanjang saya Misalnya nanti kalau ini masih Baterainya masih cukup Perjalanan full Menuju ke Gunung Muri Dan ini ada para pendaki-pendaki Yang mau Menuju ke Gunung Muri Dan disini ya Kalau secara Tidak terasa Ini jalannya itu sudah Sudah naik Jalannya sudah mulai naik Sudah bertanjak Cuma tanjakannya ini masih datar Kalau dilihat Dari tadi kan kita sudah Mulai naik pelan 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 Nanti kalau sudah Nyampe di daerah Mbahye Mbahye itu Apa ya Pecamatan ya Itu nanti Sudah Mulai kelihatan Kalau naik gunung Ini Pasangan Hari Sabtu Halo hari minggu besok Keruntunya saya Insya Allah mau ke Semarang Senin Isirahat Selasa Flat ke Kalimantan lagi Ke Perni Jadi Waktunya harus Dibagi semaksimal mungkin Saya itu gak tahu ya Dengan Hidup Hidup diri saya sendiri Terkadang Ujian menimpa Ujian menimpa Cobaan hidup menimpa Tapi kita selalu Bersyukur Dan selalu Bersemanat Ya namanya orang itu Ya Kalau ini Selalu Kalau gak salah Dalinya seperti itu Jadi Manusia itu Tidak luput dari Kesalahan Dan dosa Hanya sekali Yang gak suka Dengan diri kita Nah Cara menyikapinya Kita seperti apa ya Kita harus Saling Interveksi diri Dan selalu Bersabar Serta Belajar Untuk ikhlas Apapun yang orang Ngomongin ke kita Jadi jalannya Emang gak Nanjak Dan disini Itu Bagus banget Mobil platnya Kiai MK Kiai Saya dulu Nih Cerita sedikit iklan Saya dulu pengen Punya plat Mobil itu Kayak gini Kiai Tapi sudah dipakai dulu ya Dulu Nama Platnya itu Kiai GD 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 Karena di Daerah saya Itu ada Kiai GD Jadi bagus platnya Kiai MK Mungkin MK itu Ada kepanjangan Kalau gak salah Kondo Apa ya Miftahul Apa Itu ya Biasanya Kalau ada MK Itu Mesti ada kepanjangannya Dan di Daerah sini Itu banyak sekali Wisata Serta banyak sekali Tempat Alim ulama Itu yang Kalau kita mau berjiara Di Kudus Itu Ada Baharwani Ada Basyarwani Ada Basunan Kudus Banyak sekali Ini sudah Kedaran 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 Pribadi Setahu saya Dulu Kalau pakai Kedaran Pribadi Itu Masih bisa Sekarang Kebanyakan Dipakai Sama Tegang Ojek Jadi Jadi kita Kalau mau naik Itu harus Ngojek Turun Nanti harus Ngojek Di Daerah Kudus Ini Jalannya Bagus Tidak ada Jalan yang Agak rusak Itu Jarang Sekali Rata-rata Jalannya Mulus Mulus Serta Halus Jadi Tidak Asing Kalau kita Naik Kendaraan Disini Pasti Laju Laju Ngebut Ngebut Karena Emang Datarannya Naik Gunung Nah Disini Jualapun Panas Strik Matahari Yang sangat Menyilaukan Ini Kebetulan Saya pakai Helm Ini Kacanya Kaca Hitam Jadi Tidak Terlalu Silau Tapi Kalau Dilihat Ini Dari Tadi Saya Buka Kacanya Mas Panas Banget Dan Ini Juga Membarengi Anak-anak Sekolah Yang Lagi Pulang Jadi Sekolah Jadi Vlog Ini Nanti Saya Pisah Menjadi Dua Ya Motovlog Ya Judulnya Pertama Motovlogger Kudus Ke Sunan Muria Yang Yang Kedua Nanti Oh Ada Tiga Berarti Nanti Saya Pisah Mulai Dari Perjalanan Part Satu Terus Berjarah Kemakam Sunan Kudus Part Tiga Berjarah Kesua Sandili Part Dua Jadi Kurang lebih Nanti Seperti Itu Tinggal Nanti Kita Melihat Urutannya Seperti Apa Kita Nyampe Dimana Duk Biar Teman Teman Temannya Tahu Kalau Mau Kemurya Ini Lewat Mana Jalannya Seperti Apa Kalau Orang Jauh Ini Tidak Tau Berdatang Ketempat Wali Allah Itu Di Atas Bukit Gunung Makam Beliau Itu Makanya Saya Bila Tadi Kurang Lebih Sekitar 45 Menit Kalau Tidak Macet Dan Kalau Jalannya Lancar Itu 45 Menit Saya Itu Kapan Ya Kira Kira Beberapa Bulan Yang Lalu Pernah Kemurya Itu Sampai Salah Jalan Saya Iya Salah Jalan Salah Jalannya Tiba Tiba Belok Sebelah Kanan Gitu Tadi Sama Kelurus Ya Teman Teman Bisa Melihat Ini Perjalanannya Seperti Ini Jalannya Naik Gunung Turun Gunung Ya Kalau Ngerekam Kurang Lebih Nanti Tinggal Kita Lihat Berapa Menit Di Layar Waktu Merekam Pertama Ini Nanti Ini Di Sebelah Kiri Ada Makem Wali Juga Ini Makem Kaliet No Namanya Sebentar Ini Kalau Belok Kiri Kemakam Kalian Ini Feeling Saya Ini Jalannya Salah Atau Gimana Ya Rame Kalau Kalau Siang Gini Pikirannya Jadi Ngeblank Sebentar Mbak Kemuria Ini Lurus Terus 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 Oh Ya Saya Kira Ini Salah 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 Jalan Kalau Ini Kemuria Misalnya Ini Ada Para Penjara Ini Kalau Tidak Salah Iya Rame Banget Ini Yang Membuat Saya Jadi Lupa Rame Banget Ini Ya Betul Di Jalannya Misalnya Nanti Ada Belokan Ke Sebelah Kanan Kita Lewat Yang Ke Kanan Kalau Rurus Kita Nanti Menuju Ke Arah Mana Itu Gunung Di Paling Atas Paling Tinggi Itu Ada Puncak 28 Puncak 29 Puncaknya Gunung Nurian Nah Ini Sudah Mulai Nanjak Jalannya Dan Udaranya Disini Sudah Mulai Kelihatan Sejuk Kalau Kalau Naik Gunung Ini Usahakan Kita Membawa Kendaraan Itu Harus Stamina Berstamina Harus Bersih Harus Kuat Harus Sudah Diservis Ya Karena Kendaraan Itu Nomor Satu Kunci Kesehatan Ini Jalannya Nanjak Terus Jadi Seperti Ini Teman Teman Dan Ini Kalau Saya Lihat Ini Rame Banget Hari Sabtu Ini Para Pejara Ini Mau Menuju Ke Mat Soalnya Pakaian Pada Serba Putih Putih Di Depan Masih Ada Yang Pake Mobil Pick Up Nah Kayak Gini Ibu Ibu Biasanya Ibu 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 Juga Pada Naing Angkot Disini Masih Ada Angkot Kalau Nggak Salah Dulu Waktu Zaman Saya Masih Mondo Naing Angkot Itu Bayarnya Tiga Tiga Ribu Lima Ribu Gitu Zaman Dulu Kalau Nggak Salah Lima Ribu Lima Ribu Sudah Sampai Muria Dulu Kalau Sekarang Nggak Tahu Jadi Angkot Cetuk Kecil Dari Atas Turun Gitu Ini Perjalanan Lumayan Mengaksikan Ada Komunitas Eh Pak Polisi Sumpah Nih Saya Kira Komunitas Trail Sudah Ada Kira Lebih Berapa Menit Ini Perjalanan Dari Perabatan Perabatan Tadi Nah Kalau Di atas Sudah Kelihatan Mulai Nanjak Lagi Jalannya Tidak Wisata Degis Polam Renang Sudah Mulai Bacak Disini Yang Berinvest Di Arah Muria Ini Nah Gunung Murianya Itu Disana Di atas Itu Ada Tiga Empat Gunung Ya Kalau Dilihat Itu Banyak Ya Dari Sana Dilihat Semoga Saya Itu Masih Hapal Jalannya Menuju Ke Magam Saksa Dihidup Semoga Soalnya Jalannya Jalannya Kalau dulu Jalan Setapa Sekarang Sudah Ada Jasa Ojek Nah Nanti Saya Mau Nyobain Mau Pakai Kendaraan Sendiri Ini Ada Yang Musyafir Jalan Kaki Dari Muria Menuju Ke Tur Saya Masih Ingat Dulu Masih Jaman Jaman Sekolah Itu Sering Jalan Kaki Dari Bawah Sampai Kemudian Sama Teman Teman Masih Mondo Dulu Sudah Mulai Nanjak Tinggi Banget Ini Masih Jadi Kalau Dari Bawah Kalau Bisa Kita Harus Ngegas Terus Jangan Kasih Kendor Sambil Mainkan Sedikit Kadang Dikendor Terus Gas Lagi Gitu Jangan Sampai Dilepas Gas Nya Kalau Pas Ngin Nanjak Gini Karena Nanti Kalau Dilepas Tenaganya Turun Itu Agak Ngeden Ngeden Agak Susah Naik Kita Harus Paham Dan Memasai Medan Nah Ini Kita Dapat Tenaga Dapat Space Tadi Dapat Tenaga Kalau Kita Sudah Dapat Tenaga Jangan Dikasih Gendor Terus Kalau Di Daerah Gunung Harus Seperti Itu Main Keren Banyak Tempat Tengah Setah Firwah Setah Firwah Setah Wah Ya Lumpah Tuh Mulai Kelihatan Gunung Nya Mulai Dingin Tapi Dingin Disini Sama Di Semarang Di Bandungan Itu Masih Dingin Di Bandungan Tenggul Kalau Tenggul Kalau Masuk itu bayar ada wisata ada wisata pinus ini sudah disediakan tempat Oh pijar paret itu pohon pinus pijar paret sudah mulai dingin Aduh nah ini lepas tinggal saya nih ada ibu-ibu ini tadi kan tenaganya langsung turun pokoknya kalau naik ke gunung jangan sampai dilepas gasnya ini sudah mulai memasuki area gunung muria colo sudah mulai dingin di sini bau tela bakar kayaknya hampir setiap bulan saya pulang ke Jawa itu selalu ini ya selalu menyempatkan diri untuk berjiarah muria syababah kalau pas aku nya sempat ya beri kesehatan berpahati yang berkah ya kita selalu kirim doa di atas gunungnya kita sudah mau nyampe ini nah nanti kalau masuk tuh bayar karcis kalau nggak salah tuh berapa ya lima ribu atau sepuluh ribu gitu ya saya lupa ini bayarnya bapaknya pengertian langsung katanya nggak bayar Alhamdulillah tuh ada yang pakai jeep kayak lihat ini temen siapa ya temen adik Juli kayaknya desti ya naik jeep nah suasana sepi banget nah disini ojek-ojek ini yang arah ke mana namanya menuju ke pangkalan ini saya belok ke kanan ya kalau belok ke kiri itu ke makam Sunan Muria dan disini saya mau menuju ke makam Shashandili jalannya itu lewat perkampungan gitu semoga nggak nyasar ini nanti kan dari atas terus turun gitu kan maksud saya itu gitu sebentar ini biar saya nggak salah ya ini makam Syah makam Syah namanya itu makam Syah Abu Hasan Shadili lurus ini lihat ada deh ngikutin jalan ini aja kayaknya tinggal dalam jalan itu seperti ini temen-temen naik turun gunung Hai ini masih ngerekam ya kamera saya ini pasang jalannya Bismillahirrahmanirrahim bismillahilai lalilai anturum asmih syaikun filardi wala fisyonai bapa syamil alim disini sejuk banget darahnya banyak rombongan jip-jip ini rombongan jip-jip anak-anak sekolah kita lewat perkampungan seperti ini ya memang jalannya itu dilewatkan khusus di perkampungan seperti ini ini sekian tahun saya tidak pernah naik gunung dan pada hari ini saya naik gunung Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim seorang jalannya tinggi banget teman-teman ini nanti tuh tembusnya jalannya tuh di atas montel ya atau apa itu namanya montel itu air terjun disini ada makan juga ya nanti kita mampir ya kalau pas ulang nih kita berciarah jalannya sudah mulai baik ini di asfal memang jalannya tuh jalan setapak lalu mobil gak bisa naik harus kendaraan kecil kendaraan roda dua ya yang bisa naik kesini tuh dulu jaman saya waktu kesini tuh jalan kaki teman-teman di bawah situ tuh sudah jurang dan ada air terjun nanti kalau pas kita turun aja kalau kita turun aku nanti sambil berhenti-berhenti ya tapi kalau pas kita naik ini aku gak berani berhenti-berhenti mumpung di depan tuh ada temennya itu pakai Honda PCX ini ketemu sama bocil-bocil yang naik motor itu kayaknya lagi liburan memang jalannya tuh seperti ini teman-teman jalan setapak dan dulu saya waktu kesini ya pernah nginep disini dulu dua hari dua malam tapi nanti di atas bukit sana ya di atas gunung dan disini masalah dingin banget ini sampai saya kedinginan pakai jaket sweater dan disini tuh masih banyak warga-warga untuk perkebunan ya perkebunan nah ini air terjun ini tuh air mata air yang dari atas puncak gunung sana turun setelah turun nanti ya dibawahnya tuh masih ada air terjun beneran nah ini sudah mulai bagus ini jalannya masalah alhamdulillah berarti dikelola bener sama pemerintah gak tau ini banyak anak-anak muda yang pada nongkrong di daerah sini tadi ngapain ya ini zaman dulu saya tuh jalan kaki perjuangan kalau datang ke gunung dan ini pertama kalinya saya menggunakan kendaraan Honda Vario Vario berapa ini ya 120 ini bener ya jalannya ya saya tadi ada jalan 2 1 naik 1 turun bismillah kayaknya sih bener ini ada kabel lampu ya bener nah ini ada jembatan saya tuh dulu masih inget tidur disini makan disitu di jembatan itu dan disini tuh sinyal tuh sudah susah tapi sekarang sudah ada listrik dilihat ini sudah ada kabel kabel-kabel listriknya ini alhamdulillah ya wah sebentar kita mau sampai cuma nanti kalau turun harus lebih hati-hati karena memang jalannya kan turun terus ya alhamdulillah sudah sampai di atas ini saya parkir dulu alhamdulillah nah nanti selanjutnya kita akan vlog seperti ini perjalanannya tuh insya Allah alhamdulillah sudah sampai dan di bawah itu banyak sekali pangkalan apa ojek-ojek yang di bawah tadi ya dan ini tuh ada pari joto itu kalau gak salah namanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati